KERETA CEPAT Kereta cepat ala jalan raya sudah mulai hilir mudik di pusat kota Purwakarta. Padahal kereta cepat Jakarta-Bandung program Presiden Jokowi saat ini masih dilakukan uji coba. Adalah Lili Suleman, 38 tahun, warga Kelurahan Nagri Kidul, Purwakarta yang mewujudkan kendaraan kereta cepat. Bedanya, kendaraan ini haknya ala transportasi hiburan untuk anak-anak. Ide membuat odong-odong berjenis kereta cepat itu muncul karena bakal hadirnya ala transportasi darat tercepat di Indonesia. Lili menjelaskan, proses pembuatan odong-odong ini cukup panjang. Ia bersama para pekerja memodifikasi total dari satu unit minibus jadul untuk dijadikan lokomotif dan kursi penumpang. Bodi minibus diangkat dan hanya menyisakan bagian bawah, kemudian merubah posisi ster yang awalnya berada di sebelah kanan menjadi di tengah. Kemudian juga mengubah kursi baik. Baik kursi, sopir maupun kursi penumpang. Agar lebih menyerupai operator, di bagian depan lokomotif terdapat sejumlah tombol. Namun tombol tersebut hanya sebagai stop kontak sejumlah lampu. Baik lampu tengah atas layaknya kereta sesungguhnya, lampu bawah, lampu di dalam kabin hingga lampu hiasan. Sementara untuk di bagian penumpang, kursi berderet bisa diisi oleh tujuh penumpang. Selain itu, ada dua rangkaian gerbong yang hanya terdapat kursi penumpang. Satu gerbong dapat diisi oleh sepuluh orang penumpang. Bahan dasar odong-odong tersebut mobil Toyota Kijang Lama. Proses modifikasinya sendiri memakan waktu sekitar 13 bulan dengan mengeluarkan uang sekitar 130 juta rupiah. Lili menjelaskan, odong-odong kereta cepat ini beroperasi di kawasan situ, Bulut, dari hari Minggu sore pukul 15. 0-0 waktu Indonesia Barat hingga Jumat malam pukul 22. 0-0 waktu Indonesia Barat dan bisa menampung hingga 17 penumpang. Sedangkan kecepatannya hanya diperbolehkan sekitar 20 km per jam karena untuk menikmati perjalanan. Odong-odong tersebut melintasi sejumlah objek wisata mulai dari Taman Air Mancur Sri Baduga, Museum Nusantara, Museum Diorama, Stasiun Kereta Purwakarta, Gedung Kembar, Museum Bale Indung Rahayu, hingga sejumlah ikon Purwakarta. Total menempuh jarak sekitar 3 km dan menghabiskan waktu sekitar 10-15 menit. Adapun tarif naik odong-odong kereta cepat untuk anak-anak Rp 5.000 dan orang dewasa Rp 10.000. Sang pemilik berharap kehadiran odong-odong kereta cepat ini bisa menarik wisatawan yang ingin berlibur ke Kabupaten Purwakarta.